Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan mencoba membahas pompa submersible atau pompa satelit ada juga yang bilang pompa celup tapi sebenarnya kalau yang pompa celup itu pompa yang untuk menguras air banjir sebenarnya saya tidak banyak pengalaman untuk memasang pompa celup ini di tempat kami di kota Malang ini hanya 12 saja saya pernah memasang pompa submersible itu bukan memasang baru tetapi membongkar ya tepatnya membongkar jadi saya memang tidak banyak pengalaman untuk di pompa celup atau pompa submersible ini Insya Allah pompa submersible ini pompa yang free maintenance jadi setelahnya ini umurnya panjang hampir tidak ada problem sebenarnya jadi kalau semua orang nanti memasang pompa submersible ini kita tidak ada pekerjaan ini seperti itu teman-teman karena ini hampir tidak ada problem atau masalah selama pemasangannya benar ini nanti ada beberapa video Insya Allah juga nanti saya ada video tentang cara memasang supaya lebih dia awet usianya karena saya lihat banyak kejadian itu sudah sesuai standar tercelup air apa atau tidak pernah kabesan air tidak ada pasir tetapi kenapa masih terbakar Insya Allah saya tahu triknya rahasianya kenapa pompa ini terbakar ini adalah pompa yok yang paling kecil ini saya pilih karena listriknya di rumah anak saya itu kecil ini yang seperempat pk teman-teman yok seperempat pk 0,25 HP 1,8 kw kalau ampernya sekitar 2,2 ya nanti mantepnya itu sekitar ya 500 watt-an ya teman-teman ada di sini di tertulis di bodi motornya itu lebih jelas karena di grafir jadi tidak mungkin hilang ini spesifikasinya problemnya ini tidak mengalir ya saya cek sepertinya macet saja teman-teman jadi yang pertama yang namanya pompa submersible itu terdiri dari penggerak atau motornya atau dinamonya ini yang ada di bawah kemudian yang diatasnya ini adalah pompanya jadi ini susunan impeller sentrifugal atau multistate namanya multistate pompa jadi pompa impeller sentrifugal yang disusun secara berjenjang jadi bertahap ada berapa banyak impeller itu yang nanti menentukan tekanan atau daya yang mendorong dari pompa submersible itu sedangkan diameternya dan celahnya dari impeller menentukan debitnya jadi pompa ini sangat ringan kerjanya karena tidak menghisap hanya mendorong itu saja akhirnya pompa ini punya head maksimal dia sama saja tapi kalau kita naruh pompa sumur dangkal itu tapi ditaruh di dalam airnya jadi ini tenaga hisapnya tidak tidak diperlukan yang diperlukan hanya tenaga dorongnya susunan multistate ini multistate impeller ini jadi namanya vertical multistate namanya teman-teman impeller yang disusun secara vertikal ini intinya menghasilkan tekanan jadi semakin banyak impellernya nanti juga akan semakin tinggi tapi daya dorongnya dari pompa ini otomatis mampu menghisap lebih dalam atau mendorong air dari sumur yang lebih dalam sedangkan diameter dan celah impellernya itu yang menentukan debitnya dan satu bagian lagi tentunya tidak kalah pentingnya adalah control box ya karena semua pengaturan kelistrikannya ada di atas jadi yang dibawah ini hanyalah motor karena ini motor satu fase ini motor satu fase bukan tiga fase maka disini ada kapasitor ada dua macam biasanya versinya ada yang kapasitor run induction ada yang kapasitor run start induction yang ini tipenya yang kapasitor run induction jadi hanya ada satu kapasitor running nanti ada juga yang memakai kapasitor running dan kapasitor start otomatis disini nanti ada namanya current relay atau potential relay yaitu fungsinya menghubungkan sebentar ke start kapasitor membantu start awal saja jadi kalau ada kapasitornya yang ada start kapasitornya itu nanti fungsinya supaya start awalnya lebih mudah jadi start kapasitor biasanya bentuk fisiknya kecil tetapi mikronya besar jadi hanya digunakan sesaat tidak boleh nempel terus beda dengan yang running kapasitor bentuknya besar tetapi mikronya kecil itu yang namanya running kapasitor jadi ini kita bahas yang model ini saja yang kapasitor run induction jadi ini motor induksi memakai kapasitor running yang pertama kita bahas ini dulu teman-teman control boxnya jadi sebenarnya tidak terlalu sulit kalau control boxnya sudah ada ini wiring diagramnya tetapi kalau memang ragu atau kabelnya sudah diganti teman-teman ya terpaksa harus mengetahui cara mencari terminal CSR namanya pastinya disini ada tiga kabel satu lagi ada jadinya empat biasanya empat seperti ini ini kabel yang bawaan seperti ini ini yang sebelah sini ada tiga yang sebelah sini ada satu yang satu ini untuk ground yang tiga ini yang ke motor yang ground ini nempel ke body nanti ke box ini juga ke ground groundnya dari stop kontak kalau yang masih ada wiring diagramnya teman-teman bisa mudah mengikuti ini saja wiring diagram ini pasti sudah tidak ada masalah ya tapi kemungkinan itu bisa jadi nanti ada yang kabelnya diganti teman-teman mungkin kalau tidak punya dasar untuk pengetahuan motor induksi mungkin untuk menyambung lagi agak kesulitan disini sudah ada secara garis besar sudah di sudah tertera di bodinya ini teman-teman jadi listrik itu ada netral dan live kalau saya gambarnya negatif dan positif kita ada N dan L yang N ini kabelnya berwarna biru kabelnya berwarna biru masuk ke motor gulungan ini terus masuk ada lagi di gulungan keluar coklat nah coklat ini yang ketemu kapasitor kapasitor bersambung lagi dengan netral ini teman-teman dan yang ini yang L yang positif lewat saklar lewat fius atau seek ring masuk lagi ke sini teman-teman ini kabelnya berwarna hitam masuk ke motor ini basicnya seperti ini saja teman-teman basicnya seperti ini rangkaiannya kalau sesuai warnanya seperti ini kalau teman-teman sudah apa pompanya katakanlah sudah diganti kabelnya dan ragu ya terpaksa kita memakai teori cara mencari terminal GSR namanya seperti ini kalau terminal GSR itu teman-teman sudah saya gambar di dalam dinamo atau motor ini teman-teman semua dinamo satu fase yang model induksi itu seperti ini di dalamnya ada dua kumparan yang kumparan sebelah kiri ini namanya kumparan stat teman-teman yang kumparan sebelah kanan itu namanya kumparan running yang tanda seperti ini tanda sama dengan yang jatuh ini adalah kapasitor atau kondensator atau elko matem-matem orang bilangnya teman-teman seperti inilah hubungannya teman-teman teman-teman kita sebut yang ketemunya dua kumparan namanya C common dari C ke R yang namanya ini kumparan running C R inilah nanti yang disambung dengan strom jadi plus minusnya strom itu masuk di sini ya teman-teman ini dibolak-balik tidak ada masalah ya teman-teman karena ini motor satu fase ini dibolak-balik makanya tanda nya saya bilang seperti ini saja karena ini arus bolak-balik listrik 220 masuk ke sini ke kumparan running sedangkan yang kedua ini adalah kumparan untuk gulungan stat itu nanti berhubungan dengan ini teman-teman kapasitor running jadi nanti modelnya ada kapasitor start disini ada tambahan teman-teman seperti ini kapasitor start dan disini disini paralel dengan ini dengan kapasitor running tetapi nanti disini ada pemutusnya namanya relay starting relay namanya jadi hanya pada saat start saja dia disambungkan ke R setelah 1 detik berputar kapasitor running tadi dilepas dari R seperti ini teori dasarnya jadi kumparan running ini teman-teman itu kawatnya kawatnya besar-besar makanya tahanannya kecil itu saja sedangkan kumparan stat atau gulungan stat itu kawatnya kawat emailnya di gulungan dinamo itu kawatnya kecil-kecil maka tahanannya besar jadi CS itu kumparan stat CR itu kumparan running kalau diukur memakai AVO CS itu selalu lebih besar daripada CR itu patokannya teman-teman kalau mencarinya nanti pakai AVO ya jadi teman-teman pastinya harus memakai AVO untuk mencari terminal ini ini bila kabelnya katakanlah diganti atau kita ragu otomatis S dan R atau terminalnya kapasitor ini kalau diukur tanpa kapasitor ya kapasitor dilepas adalah penjumlahan dari kumparan stat dan kumparan running saya coba simulasikan di control box ini teman-teman supaya lebih jelas ini adalah dari colokan teman-teman jadi warna itu jangan buat patokan nanti bingung ya ini memakai plus minusnya coklat dan biru dan yang kuning dan hijau itu sudah biasanya standar umum itu adalah untuk ground nanti juga ketemu groundnya ini yang kabelnya ke pompa air yang ke dalam sumur karena ini sudah rusak teman-teman ini ada saklarnya nah ini sudah rusak teman-teman jadi ini saya bypass langsung jadi kalau aslinya dari colokan ini semuanya masuk kesini dulu teman-teman teman-teman masuk kesini dulu yang sebelah ada dua baris itu teman-teman jadi baris yang sebelah sini itu plus baris yang sebelakannya itu main kenapa ada plus minus juga masuk kesini karena ya biar diputus dua-duanya lebih aman dan kedua untuk menyalakan ini karena ini ada lampu indikatornya ketika kita on kan dia lampunya menyala jadi mainnya itu diperlukan plus minusnya diperlukan untuk menyalakan lampu indikator jadi kalau normalnya pastinya plus minus masuk disini kiri kanan ya kiri kanan keluarnya kiri kanan begitu teman-teman jadi ini sudah tidak memakai saklar makanya langsung jadi dari coklat ini seanggap plusnya teman-teman ya jadi jangan patokan ya plus minus itu bebas untuk di kelistrikan yang satu fase dibolak-balik tidak masalah ini plus ini tinggal berfungsi ini masih berfungsi yang ke ini sekering teman-teman ini fuse jadi ini fuse sekering nanti dia kalau kelebihan beban misalkan seperti ini macet atau kena pasir macet motornya berputar ini dia akan jepret keluar dan ini yang tidak boleh diganti ya teman-teman harus kalau mengganti harus sesuai dengan ini besarnya ampere yang disini misalkan disini maksimalnya 2 ampere biasanya disini diset lebih tinggi sekitar 3 kalau lebih 3 saat running dia akan jepret atau macet motornya ini akan jepret nanti kalau sudah dingin bisa di reset lagi ke dalam jadi ada yang pernah dari barunya sudah jepret ternyata tidak hidup ya tinggal di pejet saja itu berarti ini sudah nyambung jadi ini yang kita pakai hanya pengamani saja teman-teman saklannya tidak ada langsung colok saja ini ini plusnya masuk ke sini keluar balik lagi ke sini teman-teman ke bagian motor nah ini plusnya sedangkan mainnya nah ini teman-teman sudah tahu mainnya satu pastinya masuk ke kapasitor motor satunya masuk lagi ke motor sedangkan ini khusus yang keluaran dari kapasitor ini ini yang namanya terminal S ini yang langsung coklat ini sendirian dia langsung balik ke motor atau ke dinamo tidak ada hubungan dengan strum atau apapun tidak ada seperti di gambar ini yang S ini teman-teman dari kapasitor ini langsung ke motor ke dinamo sedangkan yang sebelah sini keluaran kapasitor satunya masih ketemu dengan motor ketemu dengan strum itu saja seperti ini kalau konstruksinya teman-teman jadi tidak ini tidak perlu terlalu di apa pusingkan ya tinggal kita urut saja jadi kalau normalnya nanti masih mampir semua plus minus ke sini gitu saja jadi plus minus dibutuh pakai saklar ini ini saklar ini sudah meleleh jadi tidak saya fungsikan tapi yang untuk sekringnya masih fungsi jadi dari plus ini saya masukkan ke sekring keluarnya ke motor jadi kalau yang rancangan aslinya nanti dari sini salah satu saja yang plus atau minus masuk ke sekring yang satunya langsung ke motor sekarang kita coba praktekan ukur terminal ini teman-teman jadi kalau mengukur terminal ini pastinya kita harus lepas ya teman-teman yang ada di kapasitor sesuai gambar ini jadi kita lepas biar kita hanya tahu terminal S dan terminal R ini terminal kapasitor sudah saya lepas seperti teman-teman tahu terminal kapasitor itu berarti nilai tahanannya yang paling besar R dan S ini adalah gabungan nilai tahanan dari kumparan running dan kumparan start maka ini penjumlahan ya teman-teman ini sudah saya lepas terminal dari kapasitor kita ukur berapa ini tertera di sini 49,2 ya tidak perlu terlalu akurat ya teman-teman ini hanya untuk mencari ini penjumlahannya adalah 49 maka kita cari sekarang terminal terminal ini dulu running berarti C dan R C dan R kita lihat di sini R ini tadi yang biru teman-teman tidak masalah cari yang mana berapa ini terminal dari C dan R atau kumparan running ya nilainya 19,8 kumparan 8 maksudnya 49 dikurang ini berarti sekitar 30-an nanti yang namanya nilai dari kumparan ini kumparan start coba sih kita ukur kumparan start berarti dari C ini ke coklat ini startnya kan coklat ya kita anggap ini jadi kalau tidak tahu ditandai dulu teman-teman ya 31 ya menikati ya teman-teman jadi 31 ditambah ini 20 atau 19 jadi 49 atau 50 ini nilai 49 dan 50 itu berarti nilai ini teman-teman nilai dari penjumlahan yaitu yang ada di terminal kapasitor ya 49 jadi udah tahu teman-teman gimana terminal itu dengan patokan ini ini yang penting memang patokan ini jadi ini dasarnya untuk mencari terminal dari motor induksi saya ulangi lagi supaya tidak apa lebih jelas jadi di dalam motor itu ada dua di dalam dinamo ada dua kumparan namanya kumparan yang satu kumparan running itu kawatnya besar maka tahanannya kecil satunya kumparan start itu kawatnya kecil maka tahanannya besar jadi kalau kita ukur CS ini akan lebih besar daripada CR kumparan start atau gulungan start itu tahanannya lebih besar daripada tahanan dari gulungan running atau kumparan running dan terminal S dan R ini dengan melepas kapasitor kalau kita ukur tentunya penjumlahan dari kumparan running dan kumparan start ini aja yang menjadi patokan teman-teman ini saat mesti saya gambar kalau saya ini karena takut keliru setelah ketemu tinggal ditandai CSR seperti ini sedangkan yang dihubungkan dengan strom atau kelistrikan hanyalah terminal C dan R ini yang dihubungkan dengan PLN dengan colokan bolak-balik tidak masalah sedangkan yang R dan S ini yang kita hubungkan dengan kapasitor dan kapasitornya harus sesuai kapasitornya sesuai ada di nimplitnya adalah 12 mikrofarad itu yang penting teman-teman jadi kapasitor tidak boleh kita ganti-ganti usahakan persis sama besarnya nilainya dari kapasitor ini ada di nimplitnya sudah tertera dengan jelas dan yang kedua saya tunjukkan buat teman-teman ini sawo hanya macet insya Allah ini tidak terbakar dari dinamo ini hanya macet nanti kita buka di asnya sini kita cek benerkah memang macet jadi kalau macet atau tidak terbakar itu biasanya nilai dari ampernya ketika kita colok walaupun tidak mutar itu sekitar dua atau tiga kali dari amper running jadi amper normalnya pompa ini sekitar 2,2 kalau sesuai nimplit kita colok ini teman-teman bisa dilihat nanti ampernya sekitar sebentar saja ya teman-teman karena nanti panas dinamonya sepertinya macet bisa dilihat nah itu 5,7 saya ulang lagi nah sebentar saja disini terdengar tek tek tanteng karena listrik saya besar ini bayat menunjukkan kebakar tapi masih ada proteksi ini ini ada seek ring ya disini ini nah ini sudah langsung anget ini sawo hanya macet jadi kalau nilai ampernya itu sekitar tiga kali dari nilai nominal ini tadi hanya sekitar 2 atau 5 ketika macet saya ulangi lagi nah ini berarti sawo hanya macet motornya tidak terbakar nanti kita lanjutkan di video kedua untuk membongkar ini bagaimana cara membongkar dan mengecek dari pemasan marsibel dan susunan impellernya seperti apa semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih